Halo everyone, hi everybody, jumpa lagi dengan Diamond Gala Nah, barusan Samsung Indonesia beberapa hari yang lalu Melaunching dan merilis Galaxy A52s 5G Dengan harga yang sama dengan Galaxy A72 Yaitu Rp 6 jutaan Nah, beberapa bulan yang lalu, tepatnya 6 bulan yang lalu Di awal-awal tahun 2021 Samsung Indonesia sudah merilis Galaxy A32, A52, dan A72 Yang ketiganya memang dalam versi 4G semua Nah, kali ini, di bulan Agustus-September ini Samsung Global sekaligus Samsung di seluruh dunia Merilis Galaxy A52s 5G Apa bedanya sih dengan Galaxy A52 biasa yang tanpa embel-embel 5G Benarkah lebih baik? Atau sama saja? Nah, yuk kita kupas dan telanjangi satu persatu Perbedaan paling gentara antara A52 dengan A52s 5G Ya, terletak pada konektivitas 5G Untuk Indonesia sendiri, saya rasa Mending skip aja Galaxy A52s 5G Karena memang jaringan 5G Indonesia Belum siap, benar-benar siap Oke Nah, sekarang kita lihat dari dimensi Ataupun bentukan bodi dari Galaxy A52s Versus Galaxy A52 Panjang, kali lebar, kali tinggi dan tebal Sama saja Begitu juga dengan beratnya Kemudian lapisan di depan Dan belakang Serta framenya juga sama semua Tidak ada yang berbeda Begitu juga dengan kemampuan IP67 tahan air dan debunya Sama semua Begerak ke sektor layar Keduanya sama-sama dibekali oleh layar Super AMOLED 800 nits Tapi, untuk Galaxy A52s 5G Dia sudah 120Hz untuk refresh rate-nya Sedangkan Galaxy A52 itu Baru 90Hz Dan ini mungkin tidak terlalu kentara ya Sedangkan ukurannya sama 6,5 inci Dan resolusi layarnya juga sama-sama Full HD Dan proteksinya Corning Gorilla Glass 5 Ini sama persis Jadi, cuma di refresh rate aja yang berbeda ya guys Sekarang kita menuju otak dari kedua ponsel ini Di Galaxy A52 Chipsetnya menggunakan Snapdragon 720G Dengan pabrikasi 8nm Sedangkan di A52s 5G Ini 778G 5G 6nm Dan ini CPU dan GPU-nya juga berbeda sedikit ya Ini mungkin para gamers Ini cukup memperhatikan hal-hal seperti ini Tapi bagi yang non-gamer Ini mungkin bukan menjadi sebuah deal Di Indonesia sendiri Galaxy A52 dijual untuk varian 8x128 dan 8x256GB Sedangkan A52s 5G dijual cuma satu varian Yaitu 8x256GB Jadi, seimbang ya Secara memori internal dan besaran RAM Yang dijual di pasaran Indonesia Untuk sektor kamera Seperti yang kita lansir dari GSM Arena Galaxy A52 dan A52s 5G Semuanya sama persis Baik ukuran kamera utama Kemudian kamera makro, kamera def Kemudian video dan picture-picture yang ada di dalam sebuah kamera Semuanya sama persis dan tidak ada perbedaan Pun begitu dengan sektor kamera depan Sama-sama 32MP Kemudian videonya juga sama Kemampuan dalam rekamnya Kemudian headphone jack Sama-sama memiliki headphone jack Itu saja Jadi, sekarang kita balikkan kepada modal kamu Jika kamu mau menghemat 1 juta rupiah saja Kamu cuma kehilangan jaringan 5G Yang belum tentu siap di Indonesia Refresh rate yang 120Hz Dan chipset serta CPU dan GPU yang mungkin sedikit lebih cepat Kalau aku sih, masih lebih memilih Galaxy A52 Yang versi biasa Kalau kamu, silakan tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Jangan lupa tekan tombol like, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi See you Terima kasih sudah menonton